Kayaknya sih, kalau dilihat-lihat, Lidwina ini bisa jadi seorang biarawati, ya nggak? Tiba-tiba, tak sengaja ia ditabrak oleh salah satu temannya dan terjatuh di atas pecahan es yang kasar. Saking parahnya, ia sampai menangis, guys, karena menahan rasa sakit yang begitu hebat. Bahkan Tuhan memberinya karunia penglihatan akan surga dan api penyucian, guys. Dan Lidwina melewati 19 tahun sisa hidupnya hanya dengan santapan ekaristi. Setelah 38 tahun hidup dengan penderitaan yang begitu besar, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah membawa penderitaan kita di dalam doa seperti yang dilakukan Santa Lidwina? Atau justru malah sibuk mencari kesalahan si A, si B, si C atas penderitaan kita? Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwat Orang Kudus edisi 14 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Lidwina, pelindung dalam penderitaan berkepanjangan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan prasantus Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Skidam, Belanda pada akhir abad ke-14. Hiduplah seorang gadis katolik yang kaat bernama Lidwina. Petronella, ibunya adalah seorang rakyat jelata, sedangkan Peter, ayahnya adalah keturunan bangsawan guys. Tapi sepertinya dia tidak menjadi ahli waris keluarga, sehingga mereka hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kendati demikian, Lidwina tumbuh dalam cinta kepada Kristus guys. Bahkan ketika umurnya baru 7 tahun, ia sudah memiliki devosi yang sangat mendalam kepada Santa Perawan Maria. Setiap ada kesempatan keluar rumah, pasti ia menyempatkan diri ke gereja untuk menyapa bunda dengan salam Maria. Kecintaannya pada Tuhan yang semakin dalam membawanya pada keinginan untuk mendedikasikan diri sepenuhnya pada Kristus ketika usianya baru 12 tahun guys. Padahal waktu itu sebenarnya sudah ada beberapa cowok loh yang mau melamarnya. Kayaknya sih kalau dilihat-lihat Lidwina ini bisa jadi seorang biarawati, ya nggak? Nah tapi, ketika usianya menyentuh 15 tahun, suatu kejadian yang tanpa petik ajaib mengubah hidupnya. Saat itu sedang musim dingin, Lidwina bersama dengan teman-temannya pergi bermain ice skating guys. Tiba-tiba tak sengaja ia ditabrak oleh salah satu temannya dan terjatuh di atas pecahan es yang kasar. Sehingga ia mengalami luka yang cukup serius. Gadis kelahiran tahun 1380 ini kemudian mengerang kesakitan dan ternyata tulang rusuknya patah guys. Setelah diopnam selama beberapa waktu, ia pun diperbolehkan kembali pulang. Namun, tak lama setelah itu, ia merasakan efek jangka panjang dari cederanya itu. Mulai dari sakit kepala, mual, demam, dan bahkan sakit di sekujur tubuhnya. Saking parahnya, ia sampai menangis guys karena menahan rasa sakit yang begitu hebat. Empat tahun berlalu semenjak kejadian itu, kondisinya nggak memperlihatkan tanda-tanda membaik dan justru sebaliknya. Bisul-bisul mulai muncul di wajah dan seluruh tubuh sehingga bentuk mukanya yang cantik juga perlahan berubah. Tak lama setelahnya, ia juga mulai muntah-muntah zat semacam nanah gitu guys. Dan fungsi salah satu matanya pun juga menurun hingga akhirnya mata tersebut kehilangan fungsi secara total. Dan pada akhirnya seluruh badannya lumpuh total kecuali bagian kepala dan lengan kirinya. Ini sedih banget sih guys kalau dibayangin. Lidwina sendiri terus merenung, Tuhan aku ini salah apa? Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Tuhan mau apa dariku? Ini adalah luapan keputusasaan dan kekecewaannya guys. Karena dia merasa sudah nggak bisa mempersembahkan apa-apa lagi kepada Tuhan sesuai janjinya dulu waktu kecil. Ya karena dia mikirnya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa barengan doang guys. Nah suatu saat ia mendapat kunjungan dari pastor parokinya. Dan setelah mendengar keseluruhan kisahnya, pastor kemudian membantu Lidwina untuk merenungkan segala penderitaannya bersamaan dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan perlahan ia mulai sadar kalau sebenarnya lewat penderitaannya inilah ia mempersembahkan suatu hadiah terindah bagi Tuhan. Yaitu dirinya sendiri. Dan sejak saat itulah ia mulai menyatukan penderitaannya di dalam doa kepada Tuhan guys. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ia menghabiskan derita dan doanya di atas tempat tidur dengan satu mata yang sudah menjadi buta. Relasi yang semakin dekat dengan Tuhan ini membuatnya sering mendapat penghiburan dari Tuhan dan orang-orang kudus. Bahkan Tuhan memberinya karunia penglihatan akan surga dan api penyucian guys. Hal yang paling menakjubkan adalah karunia inedia. Inedia adalah suatu kemampuan untuk bertahan hidup tanpa makanan. Dan Lidwina melewati 19 tahun sisa hidupnya hanya dengan santapan Ekaristi. Otoritas gereja setempat sempat tidak percaya akan segala karunia yang Lidwina dapatkan. Bahkan ia sempat dituduh kerasukan setan guys oleh beberapa oknum. Namun setelah mengadakan penyelidikan panjang dan teliti, gereja kemudian mengonfirmasi bahwa wahyu pribadi dari Lidwina adalah benar. Lidwina kemudian menghabiskan 7 tahun terakhir hidupnya dalam kegelapan total dari kedua matanya. Ia hanya dapat berdoa dan menerima komunis saja. Akan tetapi para peziarah mulai berdatangan ke tempatnya dan ia pun sering mempersembahkan dirinya untuk wujud para peziarah yang dia nggak kenal itu. Hmm, luar biasa kan? Setelah 38 tahun hidup dengan penderitaan yang begitu besar, akhirnya Lidwina tutup usia tepat pada hari raya pasca tanggal 14 April 1433. Empat abad kemudian ia dikanonisasi oleh Paus Leo ke-13. Nah teman-teman, dari kisahnya sebenarnya kita bisa belajar arti penting penderitaan loh. Tentu berada dalam situasi penderitaan itu nggak enak ya. Tapi ternyata penderitaan itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Eits, tapi nggak semua penderitaan ini bisa dijadikan persembahan diri ya. Kalau penderitaan karena efek dari kesalahan diri sendiri ya itu namanya memang hukuman yang harus dijalankan. Misalnya korupsi terus ditangkep polisi di penjara 20 tahun, yaitu penderitaan karena kelakuan diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang datang bukan karena kesalahan yang kita perbuat guys. Misalnya ketika kita rajin ke gereja dengan hati tulus untuk dekat kepada Tuhan, eh malah di nyinyirin, digosipin, bahkan di fitnah sama orang lain. Salah satu contoh kecilnya seperti itu guys. Mungkin beberapa dari kita ada yang sedang dalam penderitaannya. Bisa jadi penderitaan fisik ataupun rohani atau dua-duanya. Bahkan mungkin penderitannya ini udah lama banget tapi nggak selesai-selesai juga. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah membawa penderitaan kita di dalam doa seperti yang dilakukan Santa Lituina? Atau justru malah sibuk mencari kesalahan si A, si B, si C atas penderitaan kita? Nah teman-teman semoga lewat ladan Santa Lituina kita bisa lebih sering membawa penderitaan kita ke dalam doa ya. Mari kita mohon doa juga dari Santa Lituina agar kita dapat kuat berada di dalam penderitaan dan terutama agar kita menganggap penderitaan sebagai persembahan diri kita bagi Tuhan dan sesama. Santa Lituina doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Lituina. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di rok edisi selanjutnya. Adios!